assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat youtube semua ketemu lagi di bcbc channel untuk kali ini sobat youtube semua kita akan membahas tentang aclg dan ac panasonic lebih tinggi mana antara aclg dual inventor dengan panasonic kita akan bahas disini dan sobat youtube akan menunjukkan yang akan meninggalkan tes selesai semua untuk panasonic CS-CN5WKP dengan aclg dual inventor nah selesai semua ini adalah indoor dari aclg dual inventor dimana ac ini mampu meninggalkan udara dengan cepat karena menunjukkan peninginan kecepatan tinggi dari dial inventor untuk tipas yang akan menjadi menghubungkan udara ini lebih cepat sebagai semua ini adalah tombol power manual selanjutnya semua tersebut untuk kompresor bodoh aclg ini lapisan fisis goldfin akan memberikan perlindungan lebih baik dari pasir itu dan berbagai latihan dengan onkologi yang sangat masuk dan merusak bagian kompresor bodoh aclg ini berwarna kuning ramasan adalah goldfin dari lg dual inventor selanjutnya untuk kompresor lg itu lebih halus dan lebih tenang dari kompresor kompresor mark lain dengan karansi sampai 10 tahun dengan karansi 10 tahun ini pengguna dapat menikmati manfaat aclg untuk waktu tentunya yang lebih lama sama seperti semua untuk LG ini lebih halus memang untuk kompresor dan kita pun akan bisa mengatur listrik sesuai kebutuhan pendinginan kita sama seperti semua yaitu pada 495 Watt 419 Watt 312 atau kompresor 215 Watt dan kita dapat mengaturnya melalui remote control tidak soalnya disini itu nanti ada keterangan nya bagaimana cara untuk pengaturannya seperti ini ya untuk kompresor energi itu tentunya yang suaranya memang halus dibanding brokak-brokak gaji sebelumnya oke untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Panasonic Panasonic CUZN5WKP sama ini untuk setengah pecah produk dari Panasonic ini cukup menarik aset ini yang dihinkan dengan ekonomi ekonomis dan ramah lingkungan akses standar non-inventor dengan desain unit yang minimalis serta pembunuhnya lebih cepat dan fitur turbo Oke seperti itu semua kita akan membuka untuk akses manason unit Oke kita lupa cat UZN5WKP dengan akses standar non-inventor dengan desain minimalis sebagian untuk kompresor yang sama disini kompresornya dengan aset Panasonic dan untuk lupa kompensor anti-arakat ini dia untuk spesifikasi dari aset Panasonic saya usiakan 5WKP dengan daya 350 Watt dan berat outdoor di 15 meter untuk bagian indoornya sama gitu semua seperti yang tadi kami sudah menganggapkan desain minimalis adalah remote batu baterai serta lapisan antibakteri dari sobat itu semua dan sobat itu semua kita akan coba buka bagian dari AC Panasonic ini bagian indoornya dan ini sudah menggunakan dan ini sudah menggunakan lapis di sini dan ini akan mencegak dan langsung di tombol aneh-aneh atau seperti ini untuk power manual ini swingnya swing atau menutup pada AC ini dan ini sudah menggunakan R32 seperti yang tadi kami mengungkapkan di depan untuk AC standar dari Panasonic ini kita pakai R32 dengan berat 7 kg untuk indoornya karena lapisan kita pakai R32 kita pakai R32 kita pakai R32 untuk bagian streaming kita bisa mempercayai sendiri mungkin setiap bulan kita bisa ambil streamingnya terus kita bersihkan kita cuci biar debu itu tidak terlalu tebal dan menutupi untuk hendusan hawa dingin yang keluar dari indoor ini kita bisa membersihkan sendiri tapi untuk pembersihan yang total itu kita harus menghubungi teknisi yang sudah berpengalaman tentunya karena pada pengalaman-pengalaman ini terdapat rangkaian-rangkaian mubu yang tentunya jika berkena air itu akan terusak Bukan sahabat itu semua Bukan sahabat itu semua dengan gaya 350an akan menjadikan ruangan kita gini akan menjadikan istirahat kita atau suasana istirahat kita akan menjadi nyaman dan akan menjadikan pikiran kita tenang terima kasih sahabat itu semua terima kasih untuk yang telah menginap dan semoga informasi ini bisa memberi panduan atau bisa memberi informasi untuk sahabat itu semua dalam memilih ac yang LG atau AC Panasonic lebih di mana antara AC LG atau AC Panasonic terima kasih sama YouTube Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh informasi dan solusi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih